Hai teman-teman semua, kali ini saya akan memasak berambang asam kangkung Nah, ini dia bumbu-bumbunya Saya pakai 3 cabai rawit 1 cabai merah besar dan 3 siung bawang merah Kemudian ada asam jawa secukupnya gula merah Selanjutnya, terasi udang Oh iya, ini terasi oleh-oleh khas Sumbawa Saya dikasih teman saya Selanjutnya, garam Nah, saya mau bakar semua bumbu-bumbunya dulu Ini kangkungnya sudah direbus sebentar ya Biar warnanya tetap cantik, tetap segar, hijaunya Sebaiknya setelah direbus, disiram dengan air dingin ya Atau bisa juga dimasukkan es batu Nah, ini bumbunya saya bakar terlebih dahulu Karena di tempat saya kompornya menggunakan kompor listrik Jadi, saya bakarnya di atas kompor listrik Saya alasin dengan aluminium foil terlebih dahulu Kalau teman-teman di rumah pakaiannya kompor gas Bisa dibakar di atas api Ciri gas berambang asam ini adalah bumbu yang dibakar Nah, aroma dari bumbu yang dibakar ini yang bikin rasanya lebih enak Setelah agak gosok, angkat bumbunya Kemudian, kita ulek semua bumbunya Kita tambahkan 1 sendok tetrasi Kemudian secukupnya garam Oh ya, ini palm sugar ya teman-teman Soalnya di Thailand saya susah mendapatkan gula merah Gula merah di sini warnanya berbeda dengan gula merah yang ada di Indonesia Nah, ulek semua bumbunya ya Sampai tercampur rata Saya lebih suka dengan tekstur yang agak kasar seperti ini Tapi, kalau teman-teman suka yang tekstur sambalnya halus Silahkan di ulek sampai halus ya Terakhir, masukkan asam jawa Ulek lagi sampai rata ya Berambang asam itu, kalau orang Jawa menyebutnya Berambang itu artinya bawang merah Kemudian asam itu artinya asam Setelah selesai, tata sayurannya Oh ya, berambang asam ini sebenarnya menggunakan sayuran daun ketelarambat Tapi, karena di sini agak susah untuk mendapatkannya Saya menggantinya dengan kangkung Sebenarnya sesuai selera aja ya Sama aja, yang penting sayuran Nah, selesai Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Bye